Seorang pemilih kafe terlibat keributan dengan petugas gabungan yang menggelar razia protokol kesehatan di Tuban. Sementara di Sidoarjo, puluhan PKL diusir karena menyebabkan kerumunan. Sedangkan enam kafe di Blitar di Segel karena beroperasi berlebih hijau malam. Pemilih kafe berinisial TK ini terlibat keributan dengan petugas gabungan dari Satpol PP, TNI, dan Polisi. Usai menabrak kendaraan patroli petugas di Jalan Karang Indah Timur Kabupaten Tuban. Aksi nekat pelaku ini tak lain untuk menghadang rompongan tim Satgas tempat untuk merazia para pengunjung kafe miliknya di kawasan tersebut. Selain menabrak mobil, pelaku juga menyerang seorang petugas Satpol PP. Beruntung pelaku langsung diamankan oleh petugas kepolisian dan TNI. Meski diwarnai penghadangan dari razia di lokasi ini, petugas menjaring 50 pengunjung yang didapati melanggar protokol kesehatan. Sementara pelaku TK diperiksa di kantor polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tadi pemiliknya memang agak risih ya, jadi ada sedikit perlawanan di aparat. Rencananya tuh? Rencananya akan kita tindak lanjutin. Sementara di kawasan Taman Pinang dan Gading Fajar Sidoarjo, petugas gabungan membubarkan puluhan pedagang kaki lima yang nekat mangkal. Petugas pun harus mengusir pedagang dan ratusan pengunjung di lokasi. Kawasan PKL Taman Pinang dan Gading Fajar disoroti selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Pasalnya, kerap menimbulkan kerumunan terutama warung makan dan para pedagang pakaiannya. Di kota Bliter, tim Satgas COVID setempat menyegel enam tempat usaha kafe di kawasan tengah kota minggu malam. Enam kafe tersebut terpaksa diberistikan pelanggaran protokol kesehatan karena didapati masih beroperasi di atas pukul 20.30. Terlebih di lokasi kafe, didapati banyak pengunjung yang melanggar aturan protokol kesehatan seperti berkerumun tanpa jarak aman. Semua pengunjung ditindak dengan sanksi tipiring. Selain menerapkan sanksi tipiring pada pengunjungnya, petugas akan mengevaluasi surat izin usaha pemilik kafe agar tidak mengulangi pelanggaran.